Sengketa Cupunaga Jilid I. Semenjak dinasti Ting berdiri, 618-907, maka agaknya Kaisar Teng Tacung atau Seri Baginda Li Simin itulah barangkali paling disukai rakyatnya. Hal ini tidak lain karena tindakan-tindakannya yang bijaksana bagi rakyat jelata, seperti umpamanya masalah Undang-Undang Tanah dan peraturan-peraturan pajak yang amat terkenal dalam sejarah itu. Kaisar ini memang pandai, juga dia terkenal berani dan bakatnya sebagai militer besar itu telah berhasil membuat Kaisar ini memperluas wilayah kerajaan sampai jauh di perbatasan Tibet dan Korea. Tapi yang barangkali memikat bagi rakyatnya adalah dua peraturannya yang luar biasa itu. Yakni Undang-Undang Tanah yang mengatur pembagian tanah bagi setiap lelaki sebanyak 100 MOU, lebih kurang 7 hektare, dan peringanan pajak yang istimewa sekali bagi setiap warganya, terutama kaum petani. Dan turunnya dua Undang-Undang baru inilah yang membuat gempar semua orang. Seperti diketahui, Tiongkok pada waktu itu masih banyak memperkuda orang untuk kepentingan diri pribadi bagi golongan ningrat atau bangsawan. Dan golongan orang-orang kaya inilah yang mendominir kehidupan sehari-hari. Mereka memiliki tanah yang luasnya ratusan hektare, bahkan ada yang ribuan hektare. Dan tanah yang dipakai untuk bercocok tanam atau perkebunan yang luas itu telah menghasilkan uang yang berlimpah-limpah bagi kaum bangsawan ini. Penaga petani digunakan untuk mengendutkan perut sendiri dan kaum jelata yang digencet dengan upah yang kecil itu telah banyak sekali membuat penderitaan di kalangan rakyat banyak. Maka, ketika Kaisar Tacung menurunkan undang-undang tentang tanah ini segera saja terjadi kegaduhan. Tentu saja dari golongan ningrat, karena golongan inilah yang paling menderita. Akibat keputusan Seri Baginda yang hebat itu. Mereka bisa kehilangan kuda-kuda yang selama ini dipakai tanpa kenal ampun, dan kaum petani yang mendapat anugerah itu bisa melarikan diri mereka untuk menggarap tanah hadiah. Dan ini memang kenyataan golongan tertindas yang selama ini hidup bagai sapi perahan tiba-tiba saja bersorak, mereka memuji setinggi langit kebijaksanaan Seri Baginda Lisimin ini, dan hampir berbareng mereka semua mengadakan PHK. Alias pemutusan hubungan kerja dengan Seng Majikan Lama. Kaum petani itu mendadak sontak seakan terlepas dari tindihan batu sebesar gajah, dan tanah garapan yang dijanjikan kaisar segera mereka terima dengan kegembiraan meluap. Tetapi itu adalah teori hitam di atas putih. Kaum petani yang tiba-tiba saja mendapat rejeki tiban itu juga ternyata tidak gampang-gampang untuk menerima hadiah ini. Mereka diharuskan montang-manting terlebih dahulu untuk mendapatkan sertifikat. Dan di mana kerajaan telah mengutus orang-orang tertentunya untuk memberikan pelayanan kepada rakyat. Banyak inilah terjadi permainan kotor orang tidak bertanggung jawab. Kaum petani itu diwajibkan lapor ini itu, dan siapa yang tidak berhasil memenuhi syarat dinyatakan tidak berhak atas hadiah kaisar. Inilah celakanya. Kaum petani memang orang yang buta undang-undang. Mereka orang-orang lugu, polos, yang tidak banyak adat, dan menghadapi pegawai-pegawai yang menang kedudukan dan pinter-pinter. Itu mereka banyak jatuh. Tanah yang seharusnya 100 MOU tiba-tiba saja ada yang menerima seperempat atau separohnya. Dan sisa yang lain di miliki pegawai-pegawai tidak bertanggung jawab itu yang katanya sebagai pajak. Negara. Inilah pukulan pahit bagi kaum petani. Mereka tidak bisa apa-apa karena mereka terbentur oleh kenyataan bahwa syarat yang diminta oleh pegawai-pegawai kerajaan tidak semuanya bisa mereka penuhi. Dan itu memang harus mereka terima dengan mengelus dada. Maka jadilah orang-orang yang seharusnya tidak menerima tanah tiba-tiba saja bisa memperoleh rejeki. Ini dengan care yang mudah. Membodohi orang-orang lugu dengan kepinteran mereka. Tetapi ini masih mending. Petani yang memperoleh tanah itu masih boleh dibilang beruntung. Karena di samping mereka, kaum petani yang jauh dari pusat pemerintahan, kota raja, tidaklah menikmati apa yang seharusnya mereka terima itu. Mereka inilah petani-petani yang mengharap tanah kaum bangsawan di daerah yang ratusan kilometer dari kota raja, dan petani-petani yang buruk nasibnya ini tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka tidak diperbolehkan keluar dari wilayah Seng Juragan, dan karena itu mereka tidak dapat mengurus apa yang seharusnya menjadi anugerah mereka dari Kaisar. Jangankan mengurus, setiap pagi keluar dari gubuk-gubuk mereka untuk mengharap sawah saja sekarang mereka sudah dikawal ketat oleh tukang-tukang pukul juragan yang mengawasi dengan meti mengancam. Di tangan mereka itu tersedia cambuk berduri, dan siapa yang berani coba-coba lari tentu draanlah yang bakal mereka terima. Kalau hanya rasa sakit saja masih mending, tapi kalau kematian yang mereka terima itulah hukuman yang kelewat kejam. Tapi itu terjadi di tempat-tempat yang jauh dari kota raja. Kaum bangsawan yang tidak rela menghadapi keputusan Kaisar itu diam-diam berontak. Dan mereka tidak memperbolahkan semua petani yang mengharap tanah mereka untuk keluar sejengkal pun dari wilayah mereka. Dan kalau sudah begini, apa yang bisa diperbuat oleh orang-orang kecil itu? Mereka paling-paling hanya bisa mengeluh dan menangis sampai kehabisan air mata. Kaum petani selalu tertindas, dan keputusan yang dijatuhkan Kaisar Tacung ternyata belum mengenap pada sasarannya secara menyeluruh. Dan ini gara-gara pokal beberapa orang-orang tidak bertanggung jawab yang merusak citra kebijaksanaan kerajaan Teng. Dan untuk itu tentu saja timbul pergolakan-pergolakan kecil di sana-sini yang melibatkan kaum bangsawan dengan buruh-buruh petaninya. Akan tetapi, karena orang kecil selalu kalah maka mereka itulah yang menjadi korban. Kaum bangsawan yang menguasai tanah ribuan hektare semakin sewenang-wenang dan para petani yang lemah segala galanya ini benar-benar merasakan kepahitan hidup yang luar biasa. Mereka sekarang bekerja dengan pengawalan ketat, dan siapa yang tampak malas atau beristirahat tiba-tiba saja harus memperoleh cambukan kejam pada tubuh mereka yang kering. Dan satu di antara semua kejadian menyedihkan itu adalah pada dusun kileng. Di sini bercokol tuan tanah bongtek, atau-atau yang lebih dikenal dengan sebutan bong loya. Dan tuan tanah yang keji ini memiliki 300 buruh untuk mengarap tanahnya yang penuh gandum. Dia juga mencak-mencak ketika mendengar undang-undang Kaisar Takung itu, dan karena undang-undang itu bisa merugikan kekayaannya maka dia tidak mau turut perintah. Dengan berang dia malah menyuruh orang untuk memasang kawat berduri sebagai pagar di seluruh wilayahnya, dan kaum petani yang semula bebas bekerja sekarang tiba-tiba saja seakan berada di sebuah tempat terkurung yang membatasi gerak-gerik mereka. Tentu saja kaum petani ini sakit hati, namun karena banyaknya tukang pukul yang disiapkan bong loya untuk menghadapi mereka membuat kaum jelata itu memendam perasaannya. Mereka tidak dapat berbuat apa-apa, dan kekuasaan bong loya yang semakin bertambah menjadikan mereka tidak berkutik. Bong loya kini semakin kurang ajar, dan cuon tanah yang serakah itu menempatkan pula tukang-tukang pukulnya di setiap keluarga petani. Isteri dan anak dijaga, dan kaum laki-laki yang bekerja di sawah seketika maklum apa artinya itu. Bukan lain sebagai sandera, kalau ada yang meloloskan diri. Itulah awal cerita kisah sedih ini. Dan awal pergolakan di dusun kileng itu memang memperhatinkan sekali. Bong loya menjadi raja tanpa mahkota, dan kaum muruhnya yang seakan-akan dikuasai jiwa dan raganya itu betul-betul tersiksa sekali. Tetapi, apa yang dapat mereka lakukan? Tidak ada. Kaum petani benar-benar telah dikuasai oleh cuon tanah bong itu, dan anak istri mereka dijaga ketat ketika para suami ini sedang bekerja benar-benar membuat rakyat kecil itu menderita lahir batin. Dilahir menderita oleh pekerjaan yang tak kenal ampun mengharap sawah sedangkan di batin menderita oleh dendam ditahan akibat penyanderaan terhadap keluarga di gubuk-gubuk rakyat itu. Sungguh mengenaskan. Tetapi itu tidak semua. Ada sebuah gubuk yang bebas dari penjagaan, karena gubuk ini tidak berpenghuni. Dalam arti kata, penghuninya bekerja semua karena tidak ada wanita atau anak-anak di situ. Dan gubuk yang satu-satunya kosong inilah yang ternyata pagi itu membawa sejarah. Malopek, Paman Ma, penghuni gubuk rakyat itu ternyata pagi itu membuat keributan. Dia sebagaimana orang-orang lain juga pagi-pagi benar sudah bekerja di sawah bong loya. Tetapi karena akhir-akhir ini tubuhnya sudah gampang sakit-sakitan dan sering masuk angin maka tiba-tiba ketika matahari belum seberapa tinggi mendadak kakek tua itu mogok bekerja. Dia meletakkan cangkul, dan pantatnya langsung dibanting di atas tegalan, itu membuat beberapa temannya terbelalak. Hei, Malopek, kenapa kau mengasuh? Seorang temannya yang melihat kejadian ini segera berseru keheranan dengan muka khawatir. Tapi Malopek malah menelungkupkan punggungnya. Aku capaya SWI, badanku tidak enak. Semalam aku meriang dan pagi ini ingin tidur. Ah, tapi itu berbahaya, Malopek. Apakah kau tidak tahu hukumannya? Lihat, Mandorwu datang buk kesini. Cepat kau bangun dan bekerja seperti biasa. Namun Malopek malah mengeluh. Dia benar-benar merasa sakit, karena itu seruan temannya yang penuh kekhawatiran tidak ditanggapi. Dan Mandorwu yang tinggi besar dengan muka menyeramkan itu sudah datang mendekat dengan meti melotot. Hei, anjing tua, apakah kau tidak tahu aturan di wilayah Bongloya? Apakah kau kira Bongloya mengupahmu untuk tidur? Hayo bangun keparat, dan ambil cangkulmu itu lalu bekerja seperti biasa tar. Mandor tinggi itu membentak keras dan cambuknya yang menerah tubuh kakek ma menjeletar nyaring. Malopek mengaduh, dan punggungnya yang dicambuk sampai merah kebiruan itu terasa pedih. Tapi kakek ini tidak mau berdiri. Dia bangun setengah jongkok, dan tubuhnya yang gemetar oleh rasa sakit itu tampak menghibahkan sekali. Dengan tertatih-tatih dia berlutut di depan Mandor yang galak ini, lalu suaranya yang mengigil serak tampak bergetar. Cuanu, ampunkan aku, hari ini aku mohon cuti, tubuhku sakit. Hektometer, alasan sakit untuk bermalas-malasan ya? Tidak bisa, hari ini semua orang harus bekerja dan kau yang sudah keluar rumah tidak boleh kembali sampai petang nanti. Ah, tapi aku tidak kuat bekerja Cuanu, mana bisa dipaksa? Memegang cangkul pun rasanya sudah berat setengah mati, apalagi kalau harus menanam gandum ini. Keparat, kau membantah omonganku, setan tua? Apakah minta dihajar kembali? Hayo berdiri, ambil cangkulmu itu dan bekerja seperti biasa, tar. Cambuk Wuhou meledak lagi dan kakek Ma yang kali ini disabet lehernya menjerit kesakitan. Kakek itu terguling, dan matanya yang tadi kuyu penuh penderitaan itu mendadak beringas. Kakek ini tiba-tiba menyambar cangkul, dan si mandor Wu yang mengira kakek itu mau bekerja kembali sekonyong-konyong berteriak kaget karena malopek ini membacok dirinya. Hei, kau gila, malopek? Namun kakek itu mendelik. Kau anjing penjaga yang kelewat kejam, Wuhou. Aku tidak tahan lagi, terimalah. Cangkul di tangan kakek ini menyambar kepala mandornya dan Wuhou yang terkejut oleh perbuatan kakek itu menjeletarkan cambuknya. Tar-tar tanda seru cangkul itu disambut cambuk dan malopek yang menerjang maju tertahan gerakannya. Gagang cangkulnya digubat cambuk, tapi malopek yang agaknya sudah kalap ini tidak perdulikan diri. Dia ditarik oleh tenaga yang besar dari mandornya itu, namun tiba-tiba dengan tergulingnya tubuh akibat tarikan itu malopek mengentakkan paculnya ke bawah. Dia menyerang kaki Wuhou, dan mandor Wu yang terkejut oleh perbuatan kakek ini tidak sempat menyelamatkan diri. Krak, audah! Wuhou berteriak kaget dan cambuknya yang masih melibat gagang pacul di tangan malopek seakan-akan menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Dia tidak dapat menarik, dan pacul kakek Ma yang mengentak ke arah kakinya itu kontan mengenai sasaran. Ibu jarinya putus, dan punggung kakinya yang terluka oleh cangkul kakek kalap ini berdarah. Air, keparat. Tanda seru. Wuhou membentak penuh kemarahan dan kakek Ma yang melukai dirinya itu ditendang sekuat tenaga, tentu saja dengan kaki yang tidak terluka. Dan kakek Ma yang sudah ngelosor di depan mandor tinggi besar ini tak dapat mengelak. Buk! Kakek Ma mencelak dan pacul yang tadi dipegangnya terlempar. Dia mengadu hebat oleh tendangan si mandor tinggi besar itu, dan kakek Ma yang terbanting di atas tanah ini tiba-tiba melontakan darah segar. Au! Kakek tua itu mengelepar dan dia yang tidak dapat bangkit lagi itu mengeluh. Tendangan Wuhou terlampau hebat bagi kakek yang kering tubuhnya ini, dan malopek yang terengah-engah di atas tanah itu tampak gemetar. Dia memejamkan matu dengan mulut penuh darah, dan Wuhou yang marah bukan kepalang oleh luka di kakinya itu sudah melompat maju. Anjing tua Sima, berani kau melukai diriku? Jahanam keparat, kau sungguh-sungguh manusia tak tahu diuntung. Terimalah balasanku ini, krak. Wuhou yang sudah mengambil cangkul kakek Ma yang terlempar itu menggerakkan senjata ini ke kaki orang tua itu, dan malopek yang tidak berdaya di atas tanah menjerit kesakitan ketika tiba-tiba pergelangan kakinya di babat pacul. Kakek itu kontan berteriak ngeri, dan pergelangan kakinya yang dibacok oleh cangkul di tangan Wuhou putus terpenggal. Au! Semua orang berteriak tertahan dan kejadian pagi itu yang mengemparkan kaum pekerja ini segera saja menjadi ribut. Wuhou yang sudah membacok malopek tampak masih melampiaskan kemarahannya, dan orang tua yang menggelepar-gelepar di atas tanah itu menerima siksaan bertubi-tubi. Tubuh dan pakaiannya luka-luka, tetapi ketika mandor yang kejam ini hendak mengakhiri perbuatannya dengan babatan keleher malopek sekonyong-konyong seorang remaja tanggung menghantamkan benda keras ke tengkuk laki-laki itu. Jahanam huhou, jangan semena menemeng hukum pamanku. Kau iblis tak berperi kemanusiaan. Mampuslah. Dan sebatang linggis dengan tepat mengenai belakang kepala mandor Wu ini. Tak. Wuhou mengeluh pendek, dan mandor tinggi besar yang hendak membunuh kakek Ma itu roboh terjungkal. Dia pingsan seketika, dan pemuda tanggung yang menyerang tengkuknya ini sudah menghambur ketubuh tua yang penuh luka-luka itu. Malopek. Remaja tanggung itu berteriak ngeri dan kakek Ma yang mendengar suaranya ini membuka mata. Kakek ini sudah setengah mati, dan nafasnya yang naik turun dengan susah tampak tersengal-sengal di rongga dadanya. Tapi kakek itu tersenyum. Bun Hwei, kaukah ini tanda tanya? Pemuda tanggung itu mencucurkan air mata. Ya, aku malopek. Kenapa kau hendak dibunuh mandor Wu? Ah, kakek itu tiba-tiba mengeliatkan tubuhnya. Wu Hou hendak memaksaku bekerja, Bun Hwei padahal aku sakit. Anjing penjaga itu tidak percaya, dan dan kami lalu bertengkar. Dia kubacok kakinya dan dia membalasku seperti ini, oh. Kakek Ma mengerang, dan Bu Hwei yang mendengar keterangannya tiba-tiba beringas mukanya. Dia memandang mandor tinggi besar yang masih pingsaan itu, dan sinar matanya yang penuh kebencian sekonyong-konyong berkilat. Dengan cepat dia menyambar cangkul yang terlepas dan penuh darah itu, lalu tiba-tiba dengan pekek mengejutkan pemuda ini melompat ke depan. Wu hou kawanjing penjaga yang berhati iblis. Mampuslah untuk selamanya di dasar neraka awut. Pacul yang digerakkan ke leher mandor yang sedang pingsan ini menyambar dengan kekuatan penuh, dan orang-orang di sekeliling yang melihat kejadian balas dendam itu terbelalak. Dengan jelas mereka melihat metu cangkul yang siap membabat putus leher mandor yang sebenarnya juga mereka benci itu, namun sebuah bayangan mendadak berkelabat. Siluman cilik, berani kau main bunuh orang-orang bonglo ya? Mundurlah, ini bukan pekerjaanmu. Dan seorang laki-laki tinggi kurus tau-tau menerima metu cangkul ini. Plak! Cangkul di tangan bun HWI bertemu telapak yang ringan dan bun HWI yang terkejut oleh kedatangan laki-laki ini berteriak kaget. Dan merasa cangkulnya bertemu benda lunak, dan kaki yang kuat tau-tau menendang pinggangnya. Des! Pemuda tanggung itu mengeluh tertahan dan sepakan yang seperti potongan besi dipukulkan ke tubuhnya itu membuat pemuda ini mengaduh. Dia terguling-guling, dan ketika melompat bangun akhirnya dia berhadapan dengan seorang muka tirus yang memandang bengis. Mo KWI, Pemuda tanggung itu berseru kaget dan laki-laki bermuka tirus yang dipanggil namanya ini tersenyum mengejek. Dengan metu berkilat dia memandang remaja ini lalu tangannya yang berkacak pinggang digerakkan sedikit dengan sikap memandang rendah. Bo Cah Sibun, apa yang hendak kau lakukan terhadap anak buahku? Berani kau menyerang Bu Hau? Pemuda cilik itu terbelalak. Dia hendak membunuh pamanku, KWI Padan aku menyerangnya sebagai balas dendam. Hektometer, kau sekecil ini sudah bisa mendendam orang lain? Apakah minta dibunuh supaya tidak lancang tangan? Hayo kemari, Bo Cah Sibun. Angkat tubuh Bu Hau dan menghadap Bong Loya untuk menerima hukuman. Akan tetapi pemuda bernama Bun HWI itu menolak. Dengan metu bersinar penuh kemarahan dia malah melangkah maju, dan tangannya yang menuding muka laki-laki bermuka tirus itu membentak. Mo KWI, Pak, pamanku sendiri yang sudah sekarat belum aku urus, bagaimana hendak menolong mandor ke parat itu? Tidak, kau uruslah anak buahmu itu dan aku mengurus pamanku sendiri. Lalu dengan tinju terkepal anak laki-laki ini membalikkan tubuh dan menghampiri malopek. Sungguh berani. Dan tentu saja keberaniannya ini membuat Mo KWI, Pak, mendelik penuh kegusaran. Di situ ada banyak orang menonton, bagaimana si anak cecungguk itu berani menghinanya? Maka begitu Bun HWI membalikkan tubuh tiba-tiba laki-laki bermuka tirus ini mencentikan kakinya. Cambuk Wu HWI yang menggeletak di atas tanah tau-tau sudah melayang ke tangannya, dan sekali tangannya bergerak ke depan maka dilecutlah pemuda tanggung itu. Tar. Bun HWI dicambuk bunggungnya dan ledakan nyaring yang mengiringi suara pecut itu terdengar seperti petir menyambar. Bun HWI terpelanting, dan Mo KWI, Pak, yang melihat anak laki-laki itu mendesis sudah melompat di depannya. Bocah kurang ajar, apakah kau masih hendak melawan perintahku? Hayo bangun, angkat tubuh mandorwu dan menghadap bong loya. Tapi Bun HWI malah mendelik dengan metu berapi-api. Mo KWI, Pak, kau setan busuk yang tidak berjantung. Apakah kau tidak lihat bahwa pamanku sedang di pintu maut? Kau angkatlah sendiri mandor Jahanam itu dan pergilah ke bong loya. Keparat, kau berani melawanku. Bun HWI tiba-tiba menegakkan kepala. Dengan metap penuh kebencian dia menatap laki-laki bermuka tirus ini, lalu tiba-tiba dengan tidak banyak bicara lagi dia merunduk dan menyerang laki-laki bercambuk itu dengan kepalanya. Seperti seekor kerbau saja anak laki-laki ini menerjang, dan perut KWI, Pak, yang diseruduk itu seakan diterjang kerbau gila. Mo KWI, Pak, kau Jahanam yang setali tiga uang dengan anak buahmu. Mampuslah. Dan KWI, Pak, yang sejenak tertegun oleh kenekatan anak ini tiba-tiba tertawa keras. Dia membiarkan perutnya ditumbuk, lalu ketika kepala Bun HWI menempel di perutnya sekonyong-konyong tengkuk anak ini ditotok gagang cambuk. Tuk! Bun HWI merasa kepalanya gelap dan KWI, Pak, yang sudah menedang tubuhnya itu membuat anak ini terpental tanpa mengeluh lagi. Bun HWI sudah pingsan ditotok, dan KWI, Pak, yang gemas terhadap keponakan malopek itu tiba-tiba menjentarkan cambuknya tiga kali. Ledakan nyaring mengetarkan udara di sekitar situ, lalu cambuk yang ada di tangan laki-laki itu meluncur ke depan. Sekali libat dan tarik leher Bun HWI tahu-tahu sudah di lasonya, kemudian tanpa banyak bicara lagi KWI, Pak, sudah melangkah lebar menyeret tubuh Bun HWI yang dijerat cambuknya. Jadilah Bun HWI terpanting-panting di atas tanah, dan seretan kasar yang dilakukan laki-laki bermuka tirus itu sebentar saja membuat tubuhnya memar dan sobek-sobek. Akan tetapi Bun HWI sedang pingsan, dan badannya yang terantuk-antuk tanah bebatuan itu tidak dirasakannya. Sementara suitan KWI telah memanggil beberapa anak buahnya, mandor-mandor lain, untuk membawa tubuh Bu HWI dan menyeret pula kakek Mai yang sudah sekarat itu menuju rumah Bongloya. Pagi itu juga dua tawanan ini dibawa menghadap Bongloya, cuon tanah ini ada ah seorang laki-laki berperut buncit dengan muka seperti babi. Matanya yang sipit setengah terpejam tampak membelalak sedikit, menyinarkan rasa tidak senang yang kentara jelas dari mimik mukanya. Dan Bun HWI yang mengeletak di samping tubuh pamannya masih belum sadarkan diri. Kenapa kau bawa dua anjing kotor ini kemari, KWI-pa? Demikian cuon tanah Bong itu membuka suara. Dan KWI-pa melangah maju. Mereka membuat keributan di ladang gandum, Loya. Bahkan hendak membunuh Bu HWI, setan cilik ini membela pamannya, maka terpaksa diakurobohkan dan minta hukuman Loya. Hektometer, bukankah anjing tua adalah malopek? Benar, Loya. Dia bersama keponakannya bocah Sibun itu telah mengacau di tempat pekerjaan. Kalau tidak diberi hukuman keras tentu teman-temannya yang lain akan berani terhadap kita. Apakah Loya akan memberi ampun terhadap manusia macam ini? HMM. Cuon tanah Sibong itu mendenguskan hidungnya. Siapa akan memberi ampun terhadap kakek itu, KWI-pa? Tidak. Biarkan ku tanya dulu. Coba sandarkan anjing itu ke dinding. KWI-pa mengangguk dan dua orang penjaga yang ada di situ disuruh menyeret tubuh malopek yang sudah setengah mati ini lalu menyandarkannya ke dinding. Kakek ma membuka matu dan mulutnya yang merintih dengan erangan memilukan itu tidak diperdulikan Bu HWI. Malopek, demikian cuon tanah Sibong itu membentak. Apa yang kau lakukan terhadap Mandur Wu? Kenapa kau hendak membunuhnya dan mengacau di tempat pekerjaan? Malopek terengah-engah. Dia-dia menghajarku. Loya tidak percaya bahwa hamba sakit. Wu-hou hendak memaksaku bekerja dan karena tidak tahan dia lalu ku serang. Hektometer, dan kau tahu apa akibat perbuatanmu ini, anjing tua? Tidak tahukah kau bahwa menyerang anak buah bong loya berarti memberontak terhadap majikanmu sendiri? Kakek ma membelalakan mata. Tapi-tapi hamba benar-benar sakit, loya mana bisa disuruh bekerja? Wu-hou sewenang-wenang melaksanakan tugasnya, dan hamba tidak tahan atas perbuatannya yang kejam itu. Mandor loya itu tidak kenal peri kemanusiaan, dan orang-orang lain pun selalu disakitinya hanya untuk kerusan kecil. Hektometer, kau hendak melaporkan diri, setan tua? Mengatakan bahwa para mandor bersikap kejam terhadap kalian? Huh, kalau tidak dikejami kalian justru akan bekerja senaknya. Malopek, dan apapun yang dilakukan mandor tidak seharusnya kau lawan. Kau jelas bersalah, dan perbuatanmu hari ini bisa menimbulkan pemberontakan bagi teman-temanmu yang lain. Kau weipa, bunuh kakek itu dan canangkan kepalanya di pintu gerbang dusun Kilieng. Kakek ma mengeluh tertahan dan tubuhnya yang lemah itu sekonyong-konyong berdiri tegak bong loya, apakah keputusanmu ini sudah hadil? Hamba tidak bersalah, dan mondor lo itulah yang sepatutnya menerima hukuman. Tapi tuan tanah itu mendengus. Dia tidak menghiraukan seruan kakek ma itu dan kweipa yang sudah melecutkan cambuk terkekeh ketawa. Malopek, jangan kau mengumbar suara nyaring di sini. Bong loya sudah menetapkan keputusan, dan apa yang sudah dijatuhkan bong loya tidak mungkin dicabut lagi. Nah, bersiaplah. Aku akan mengantar nyawamu ke tempat Giam Loong, Raja Akhirat. Tar. Pecut itu meledak di tengah udara dan malopek yang mendengar keputusan tentang dirinya tiba-tiba mendelik. Bong loya, kau sungguh-sungguh manusia berhati binatang. Apakah kau tidak menghargai tenagaku yang sudah belasan tahun bekerja di tempatmu? Apakah kau tidak mengingat betapa cucuran keringatku telah ikut menimbun kekayaanmu? Ah, kau manusia keji, bong loya kau manusia terkutuk. Kakek ma terengah-engah dalam bentakannya yang penuh kemarahan, dan bong loya yang dimaki-maki itu hanya tersenyum mengejek. Ya, dan kau pun tidak ingat betapa telah belasan tahun pula aku memberimu makan minum, malopek. Betapa belasan tahun pula kau telah menikmati upah untuk menyambung umurmu itu. Apakah kau tidak ingat betapa seluruh jiwaragamu selama ini adalah berkat kemurahan bong loya? Dan karena pemberontakanmu ini kau harus menerima hukumannya, malopek, jangan sesalkan nasibmu yang buruk. Kweipa, cepat bunuh tua bangka itu agar tidak membuka mulut lagi. Cuon tanah bong itu sudah memutar kursinya dan laki-laki bermuka tirus yang mendengar perintahnya ini menganggukan kepalanya dengan matu bersinar keji. Baik loya, memang dia harus dibunuh. Dan pecut yang sudah menjeletar nyaring di tangan orang kepercayaan hartawan bong ini mendadak menyambar leher kakek. Maka weipa adalah jago silat keluaran partai utara, dan senjata tajam maupun senjata tumpul baginya sudah biasa untuk dipergunakan sebagai apa saja. Maka ketika cambuknya menyambar kakek ini tiba-tiba saja benda itu sudah menjadi lurus kaku seperti pedang. Itulah berkat saluran tanaga iweokang, dan malopek yang tidak bisa membela diri itu mana mungkin melawan seorang jago pukul? Seandainya kakek itu bisa bermain silat pun belum tentu juga ia mampu menandingi kepandayan moka weipa itu, apalagi hanya sebagai petani lemah. Maka ketika pecut menyambar kakek ini pun tidak mampu mengelak. Tetapi kegagahan serta keberanian kakek itu ternyata di luar dugaan. Senjata yang siap menyambut nyawanya itu disambut dengan metu, terbuka lebar, dan kowe ipa yang dipandang penuh kebencian sempat dikutuk. Moka weipa, semoga iblis jahannam kelak akan membunuhmu pula seperti anjing. Dan kakek ma yang membuka matanya lebar-lebar siap memasrahkan diri. Tetapi sesuatu yang tidak diduga tiba-tiba terjadi. Bun hawe yang pingsan di atas lantai sekonyong-konyong membuka mata, dan begitu melihat pamannya diancam kematian mendadak saja anak laki-laki ini berteriak. Moka weipa jangan bunuh pamanku. Dan secepat kilat seakan memperoleh tenaga ajaib tiba-tiba saja anak laki-laki itu melesat ke depan menubruk lawannya. Gerakannya seperti siluman bersayap dan kowe ipa yang tidak menduga kejadian ini berseru kaget. Hai! Tapi semua sudah terlambat. Bun hawe tahu-tahu sudah membentur punggung lawannya ini dan kowe ipa yang ditumbuk oleh loncatan anak itu terjungkal roboh. Keduanya sama terguling, dan malopek yang nyaris dari sambaran cambuk maut itu terkejut. Kakek ini baru sadar bahwa keponakannya ternyata ada di situ, dan bahwa bun hawe telah menolongnya dari ancaman moka weipa sungguh membuatnya kaget dan terharu. Tapi malopek yang melihat tidak ada untungnya bun hawe memeladia tiba-tiba sudah berseru. Bun hawe larilah. Aku tidak mungkin kau tolong. Tapi bun hawe menggelengkan kepala. Tidak, malopek. Mati hidup kita harus bersama. Dan anak yang sudah melompat bangun itu tahu-tahu telah berdiri di depannya dengan sikap gagah. Bun hawe. Malopek bergetar, kenapa kau tidak mau turut perintahku? Pergilah, bun hawe pergilah sebelum terlambat. Tapi anak ini tidak mau pergi dan moka weipa yang sudah berdiri di depannya dengan macu berapi-api itu tampak gusar sekali. Laki-laki ini sudah berdiri tegak dan bun hawe yang dipandang seakan hendak ditelan bulat-bulat itu melihat metu yang berkilat mengerikan. Bocah si bun, apakah kau minta mati seperti pamanmu? Bun hawe menegakkan kepala. Moka weipa, kau dan Bong Loya ternyata merupakan manusia-manusia tidak berjantung. Apakah kau kira demi membela pamanku yang tidak bersalah aku harus takut padamu? Tidak, kau weipa, demi pamanku dan demi kebenaran aku tidak takut menghadapi ancamanmu. Keparat, kau sudah menentukan kematianmu sendiri, anjing cilik. Kalau begitu terimalah ini, tar. Kau weipa tahu-tahu telah meledakan ujung cambuknya dan bun hawe yang dilecut secepat kilat itu berkelit. Anak ini dengan berani menggerakkan tangannya mencoba untuk menangkap ujung cambuk, tapi kau weipa yang merupakan tukang pukul itu mana dapat dilawan anak ini? Begitu bun hawe mencoba menangkap pecutnya tiba-tiba ujung cambuk sudah meliuk seperti ular dan begitu menggeliat tahu-tahu pundak bun hawe sudah dipatuhnya. Tar suara nyaring kedua ini diiringi de-sister tahan bun hawe dan pundak yang dipagut senjata di tangan kweipa robek berdarah. Anak itu menyeringai dan kweipa yang sudah bertubi-tubi menggerakkan ujung cambuknya itu menghajar bun hawe. Lecutan di pundak segera disusul dengan cambukan di leher muka, dan bun hawe yang mencoba main tangkis atau coba-coba untuk menangkap ujung cambuk itu akhirnya sia-sia. Anak laki-laki ini akhirnya dibuat bulan-bulanan, dan pecut di tangan kweipa yang ganas itu terus memagutnya. Kiri, kanan, muka, belakang dan akhirnya bun hawe yang diserang laki-laki bermuka tirus itu mulai terguling-guling. Anak ini dikejar, dan kweipa yang melampiaskan nafsu kemarahannya itu tertawa menyeramkan dengan cambuk meledak-ledak. Bun hawe dijadikan anjing tak bertuan, dan remaja tanggung yang sebentar saja mengalami kekejian tangan kanan hartawan bong itu penuh darah sekujur tubuhnya. Kulit bun hawe pecah-pecah, dan malopek yang melihat keponakannya ini disiksa gemetar tubuhnya. Dia melihat bun hawe seperti tikus yang dipermainkan seekor kucing, dan bun hawe yang sama sekali tidak mengeluarkan keluhan dari bibirnya sungguh membuat kakek ini terkesima. Sampai akhirnya malopek tidak tahan lagi dan bun hawe juga sudah terguling-roboh dalam keletihannya yang amat sangat tiba-tiba kakek ini mengerahkan tenaganya yang terakhir. Mo Kwe Ipa yang hendak menghabisi nyawa anak itu tampak dilihatnya terkekeh keji, dan cambuk yang tadi lemas mematuk-matuk tubuh keponakannya itu mendadak tegang. Inilah bahaya maut bagi bun hawe, dan Kwe Ipa yang sudah menggerakkan cambuknya yang sudah berubah lurus dan kaku seperti tadi ketika hendak membunuh malopek sekonyong-konyong menyambarkan senjatanya ke dada anak itu. Bocah si bun, susulah harwah orang tuamu di alam bakar. Mampuslah untuk kelancanganmu ini, Wut. Cambuk yang tiba-tiba berubah seperti mata pedang itu menusuk dada bun hawe yang tergolek lemas di lantai tidak dapat mengelak. Dia hanya memandang penuh kebencian pada laki-laki bermuka tirus itu, dan Kwe Ipa yang merasa yakin akan serangannya itu tertawa bergelak. Tapi tiba-tiba kakek mah bertindak. Orang tua yang setengah mati itu mendadak seakan mendapat tenaga terakhir, dan dia yang melihat ancaman maut bagi keponakannya itu tiba-tiba menjerit. Tubuh yang setengah lumpuh digulingkan ke depan, dan persis ketika ujung cambuk tiba sejengkal di muka bun hawe, tiba-tiba kakek ini sudah mengantikan diri. Bun hawe terpental oleh gulingan tubuhnya, dan ujung cambuk yang sedianya hendak menyelamatkan diri remaja tanggung itu mendadak mengenai dirinya. Cep, cambuk yang penuh getaran iwakang seperti mata pedang itu menancap di dada kakek ini, dan muka we Ipa yang tidak menduga perbuatan nekat kakek itu tertegun. Dia terbenggong sejenak oleh kejadian yang tiba-tiba itu, akan tetapi setelah akhirnya dia melihat malopek roboh tak bergerak lagi dan bun hawe Ii selamat di sebelah sana membuat tangan kanan bong loya itu mengumpat. Dia mencabut senjata pecutnya, dan bu hawe Ii yang terlentang di atas lantai itu diburu. Bocah si bun, pamanmu sudah mendahului ke alam bakar. Sekarang terimalah kematianmu ini dan susulah dia, tar. Kwe Ipa yang kecewa oleh serangan pertamanya itu mengeram keji dan cambuk yang disabitkan ke leher pemuda itu berkelabat. Tetapi lagi-lagi kejadian tak diduga datang untuk kedua kalinya. Kwe Ipa yang sudah merasa yakin atas serangannya itu mendadak tertegun kembali karena ketika ujung pecutnya sudah terang-terangan mendekati leher anak itu mendadak berhenti di tengah jalan. Tidak jauh, hanya sekitar setengah jengkal saja. Dan ketika dia masih belum lenyap herannya sekonyong-konyong tubuh anak di atas lantai itu terangkat lalu. Lenyap dari depan matanya. Aih! Kwe Ipa kaget setengah mati dan belum dia melihat apa yang terjadi tahu-tahu cambuknya sudah dirampas orang dan berpindah tangan entah kemana. Oha tanda seru! Kwe Ipa mendelong tak habis pikir dan ketika sebuah suara nyaring melengking tertawa di belakangnya tiba-tiba saja lelaki bermuka tirus itu memutar tubuh. Dan, apa yang dilihatnya bocah perempuan sedang menimang-nimang cambuknya di tengah ruangan itu. Dan di belakang bocah itu berdiri dengan sikap dingin dan tenang tampaklah seorang wanita tua memanggul bun Hwe I yang sudah pingsan di dera. Ahaha! Kwe Ipa berseru untuk ketiga kalinya dan bocah perempuan yang melihat laki-laki ini terbenggong dengan mulut terbuka lebar sudah tertawa terkikik. Hai hik, dia rupanya seperti tikus kurang makan, subuh. Apakah mulutnya yang terbuka itu perlu teucu jejalkan seekor kadal besar? Lihat! Dia terbelalak kepada kita. Dan matanya yang liar itu mirip tikus selokan. Kwe Ipa berjengit kaget dan mukanya yang merah oleh hejekan anak perempuan ini jelas menandakan kemarahannya. Siluman betina, kau siapa dan mengapa datang ke tempat ini? Kwe Ipa membentak garang, tapi wanita tua yang dipandang bengis itu hanya tersenyum dingin. Dia tidak mengubris pertanyaan Kwe Ipa, tapi menoleh ke anak perempuan yang menimang-nimang cambuk Kwe Ipa itu. Kiyoklan, apakah kau berani menghadapi si mukatirus ini? Kalau berani beri dia hajaran, agar tahu hormat terhadap orang lain. Dan anak perempuan itu terkekeh-hihik, kenapa tidak berani, Subo, ibu guru? Asal Subo ada di sini biar menghadapi setan pun teucu berani. Eh, tikus gede, apakah kau pernah makan kadal? Lihat, aku membawanya seekor untukmu. Dan seperti main-main saja bocah perempuan ini tiba-tiba merogoh saku bajunya dan mengeluarkan seekor kadal. Kadal hidup. Keparat. Kwe Ipa marah bukan main. Apakah kau pernah dihajar orang, setan cilik? Kalau begitu mari rasakan ini, biar kau mengenal adat. Dan tanpa sungkan lagi tangan kanan bong loya itu sudah menerjang ke depan dengan kedua tangannya mencengkram. Dia bermaksud menangkap dan membanting anak ini, tapi gadis cilik yang dipanggil Kiyoklan itu tiba-tiba terkekeh. Hei, kau mau menangkap aku, tikus gede. Hati-hati, jangan-jangan kau nanti terjungkal. Dan entah bagaimana caranya tahu-tahu tubuh yang kecil itu sudah menyelinap di selangkangan Kwe Ipa lalu mencegal. Bluk. Kwe Ipa terbanting dan tukang pukul bong loya itu berseru kaget. Dia terkejut oleh kejadian tak disangka ini, tapi si gadis cilik yang dipanggil Kiyoklan itu kembali terkekeh. Hei, jangan terburu-buru, tikus gede. Awas mukamu itu. Hati-hati kalau sampai mencium lantai. Maka Kwe Ipa yang diejek ini mendelik setengah mati. Dia seperti kambing kebakaran jenggot, dan gadis yang tertawa-tawa di depannya itu tiba-tiba kembali ditubruk. Dengan geraman seperti seekor singa marah laki-laki ini melompat ke depan, kini kedua kaki dan tangannya ikut bergerak. Yang atas berusaha mencengkeram kepala Kiyoklan sedangkan yang bawah mendupak perut gadis itu agar sekali roboh tidak bakalan menganggunya lagi. Tapi apa yang diperkirakan laki-laki ini ternyata tidak dapat dilaksanakan semuanya. Kiyoklan gadis cilik itu luar biasa lincah. Tubuhnya gesit seperti tupai, dan Kwe Ipa yang menubruk dengan mati merah itu lagi-lagi disambutnya dengan kekeh menggoda. Kepala yang hendak dicengkeram dirundukan ke bawah, lalu kaki lawan yang menedang perutnya itu ditangkap. Cepat sekali gerakannya ini, dan Kwe Ipa yang terkejut oleh kehebatan lawan ciliknya itu terkesiap. Dia tahu-tahu sudah dipencet ibu jari kakinya, dan Kiyoklan yang merundukan kepala ke bawah itu tiba-tiba mengigit. Gigi yang kecil-kecil menancap di ibu jari tangan kanan bong loya itu, dan Kwe Ipa yang terpeke kaget seketika mengaduh. Aungah! Laki-laki ini berteriak kesakitan, dan Kiyoklan yang tertawa dalam kenakalannya itu tiba-tiba mengentak. Kaki lawan yang digigit mendadak didorong, dan Kwe Ipa yang disentak kakinya itu kontan roboh bergulingan. Laki-laki bermuka tirus ini marah bukan kepalang, dan dia yang terguling-guling itu mendadak tertahan tubuhnya oleh sepasang kaki wanita. Itulah wanita tua yang dipanggil Subo oleh anak perempuan ini, dan Kwe Ipa yang sudah kelewat gelusar langsung menangkap kaki itu dan membanting. Tapi tiba-tiba tangan kanan bong loya itu tertegun. Kaki yang ditarik dan hendak dibanting ternyata tidak bergeming, dan dia yang mengerahkan seluruh tenaga untuk mengangkat kaki itu ternyata tidak berhasil. Jangankan mengangkat, menggeser seinci saja dia tidak sanggup. Dan sementara laki-laki ini tertegun mendadak wanita tua itu mengeluarkan suaranya dari hidung dan mendupak. Muka tikus, pergilah. Dan seperti daun kering saja tiba-tiba tubuh laki-laki itu terangkat dan terbanting membentur tembok di belakang kursi bong loya. Berak. Kwe Ipa mengeluh tertahan dan tulang punggungnya yang beradu dengan dinding ruangan itu serasa patah-patah. Dia merasa matanya nanar, tapi setelah menggeleng kepala mengusir ke peningan tiba-tiba laki-laki itu sudah bangkit berdiri sambil mencabut goloknya. Betina tua bangka, apakah kau mintaku antar ke tempat Giam Loong menyusul arwah Malope? Kalau begitu bersiaplah, golokku sudah lama tidak minum darah orang. Dan Kwe Ipa yang membentak penuh kemarahan itu sudah siap menerjang dengan golok mengigil. Tapi Kiyoklan tiba-tiba melompat maju tikus selokan, jangan kau memaki subuh. Aku masih ada di sini untuk menghajarmu. Ayo majulah, lihat kadal di tanganku ini akan menutup mulutmu. Dan tiba-tiba tanpa mengenal takut sedikit pun juga bocah perempuan ini sudah menyerang Kwe Ipa yang memegang golok. Tentu saja Kwe Ipa naik pitam, dan tanpa banyak bicara lagi dia pun melompat maju dan menggerakkan senjatanya. Golok yang dibabatkan ke depan menyambut terjangan gadis cilik itu, dan nacokan dari atas ke bawah itu rupanya dimaksudkan Kwe Ipa untuk membelah tubuh gadis itu menjadi dua potong. Tapi anak perempuan itu mencertawakan perbuatannya ini. Kiyoklan yang lincah sudah menyelingap gesit di samping tubuhnya, dan kadal yang dipegang kepalanya itu tiba-tiba menyambar muka Kwe Ipa. Buntut yang menggeliat mendadak hampir menyentuh hidung si muka tirus itu, dan Kwe Ipa yang menjadi berang ini memaki sambil menarik kepalanya. Cepat gerakan Kwe Ipa itu, dan dia memang berhail menyelamatkan mukanya dari sabetan buntut kadal. Tapi, sesuatu yang di luar dugaan sekonyong-konyong terjadi. Karena persis ketika laki-laki itu menarik kepalanya mendadak Kiyoklian terkekeh. Kepala kadal yang ada di tangannya itu sekonyong-konyong dipencet, dan kadal yang kesakitan oleh perbuatan anak perempuan ini menjerit. Binatang itu merontah, berusaha melepaskan diri. Tapi, karena Kiyoklian tidak melepaskan gencetannya malah justru semakin memperkuat tekanan, maka tiba-tiba binatang yang kesakitan dan marah itu memekik. Ekornya yang menggeliat-ngeliat mendadak terangkat ke atas, dan begitu kadal ini menungging tiba-tiba saja binatang itu telah menembakkan kotorannya ke depan. Keruat! Tahi dan kencing binatang itu melesat tanpa disangka. Dan Kweipa yang kebetulan berada di bawah ekornya berteriak kaget. Laki-laki ini baru saja menarik kepalanya dari sabetan buntut, dan bahwa dia masih ditembak. Oleh ceprotan Tahi Kadal itu tentu aja hal ini di luar perhitungannya. Maka begitu Kweipa berteriak keras sekonyong-konyong mukanya sudah penuh oleh kotoran binatang itu. Aw, keparat, setan Jahanam. Kweipa berteriak marah oleh semprotan tak disangka ini dan laki-laki yang segera mencak-mencak oleh perbuatan Kiyoklan itu mendelik dengan sumpah serapahnya yang kalang kabut. Dia jengkrak-jengkrak dengan mulut dan hidung penuh percikan berbau busuk, sementara Kiyoklan yang melihat hasil kerjanya itu terkekeh geli sampai terpingkal-pingkal. Hei hei, kau benar-benar mirip tikus yang jatuh di pencomberan, siluman tua. Dan kalau misaimu diperpanjang sedikit tentu kau tiada bedanya dengan seekor tikus besar. Eh, Subo, bagaimana kalau orang ini dijadikan raja tikus dalam selokan? Kiyoklan terpingkal-pingkal dengan perut sampai terlipat melihat kejadian itu sementara Subonya yang berdiri di tengah ruangan tak tahan untuk tidak tersenyum mendengar pertanyaan muridnya. Hektometer, aku tidak sudi bermain-main dengan seekor tikus, Kiyoklan, biar dia itu raja tikus sekalipun. Apakah kau tidak jijik menyentuh kulitnya? Hei hei, aku juga jijik bermain-main dengan tikus, Subo. Karena itulah aku tidak mau menyentuh tubuhnya. Tapi apakah Subo pernah melihat seekor tikus makan kadal? Nah lihatlah Subo, aku akan memberinya makanan itu. Dan sementara Kweipa menyumpah-nyumpah dengan mat mendelik sekonyong-konyong anak perempuan ini sudah melemparkan kadal di tangannya ke mulut Kweipa. Hei, hati-hati, awas mulutmu yang terbuka itu. Kweipa masih sempat memberi peringatan tapi Kweipa yang berkauk-kauk dengan tangan sibuk membersihkan mulut dan hidungnya itu tidak menanggapi. Dia sudah hampir selesai dengan pekerjaannya ini, dan ketika mau menerjang maju dengan golok di tangan mendadak saja mulutnya yang menyumpah serapah di sambar kadal. Plep. Kweipa tertegun dan maki-makiannya yang kalang kabut tiba-tiba terhenti. Kadal yang dilempar kioklan tepat sekali memasuki mulutnya, dan binatang berkulit licin yang masuk separoh lebih di mulut laki-laki itu tampak meronta. Kweipa terkejut, dan mulutnya yang otomatis mengatup rapat karena disumbat. Kadal ini tiba-tiba gemeretuk. Laki-laki itu sejenak terbelalak, tapi begitu dia sadar dan melihat binatang apayanak memasuki mulutnya itu mendadak dia sudah berteriak ngeri dan memuntahkan isi mulutnya. Kadal itu terlempar keluar, dan Kweipa yang marah bukan kepalang ini tiba-tiba menggerakkan goloknya membabat binatang mencijikan itu. Kerat kadal itu memekik lirih dan kepalanya yang ditabas buntung oleh golok Kweipa tampak memunkratkan darah mengelinding di lantai. Lalu Kweipa meraung seperti singa lapar, dan kioklan yang mempermalukannya sambil terkekeh-kekeh di depan itu diterjang penuh kemarahan. Budak Hinajenika sungguh kurang ajar sekali. Mampuslah oleh goloku ini. Kweipa berteriak dengan metu mendelik dan terjangannya yang amat buas itu disambut kioklan dengan metu bersinar. Hei hei, kau yang kurang ajar, orang shimo. Berani amat memaki suboku. Lalu kioklan yang diserang laki-laki bermuka tirus ini sudah melompat ke samping menjelentarkan cambuknya. Itulah cambuk Kweipa yang tadi dirampas, dan begitu cambuk ini meledak tiba-tiba saja sudah menangkis golok di tangan Kweipa. Tar. Kweipa terkejut dan laki-laki itu mengeluarkan seruan kaget. Golok yang ditangkis lawan ciliknya itu tiba-tiba bertemu tenaga lemas yang amat kuat, menahan majunya golok. Dan sementara dia terbelalak tiba-tiba senjatanya itu sudah dililik cambuk mirip pular membelit. Lalu tanpa disangka-sangka matu cambuk yang bergerak cepat itu sudah menyambar dahinya. Hai! Kweipa berteriak kaget dan karena goloknya masih ditahan. Oleh belitan cambuk di tangan gadis itu dia lalu melempar kepalanya ke samping sambil membetot kuat-kuat. Dan dia ternyata berhasil. Kweipa yang kalah tenaga itu terseret, dan gadis yang terkekeh geli melihat kekagetan lawan itu mengejek. Hei, kau ketakutan oleh cambukmu sendiri, siluman tikus? Wah, menggelikan sekali dan kioklan yang sudah melepaskan lilitan cambuknya itu tertawa-tawa sambil melompat mundur. Kweipa semakin naik darah, dan begitu dia berteriak keras tiba-tiba dia sudah menerjang lagi dengan lebih gesit daripada tadi. Kini dia memutar-mutar goloknya, dan kioklan yang mencoba membelit senjata di tangan lawan kini menjadi repot. Gadis cilik ini mendapat terjangan Kweipa yang sudah menggelegak kemarahannya. Dan golok yang dibacokan naik turun itu mengeluarkan deru angin yang dasyat. Kioklan Kewalahan dan anak perempuan yang bersenjatakan sebatang cambuk lemas itu melompat-lompat seperti katak di buru kucing. Tapi anak perempuan itu memang menggagumkan sekali. Karena biarpun dia diserang bertubi-tubi oleh terjangan golok yang demikian gencar belum juga satu kalipun, tubuhnya berhasil dibacok lawan. Jangankan membacok kulit dagingnya, menyentuh ujung baju atau ujung rambutnya yang berkibar saja Kweipa ternyata tidak dapat. Dan ini semakin membuat kegusaran Kweipa memuncak. Laki-laki itu mengerung, dan Kioklan yang dirangsak hebat itu akhirnya tersudut di pojok ruangan. Tapi aneh, Kioklan masih saja terkekeh-kekeh. Gadis ini tidak mengenal takut sedikit pun juga melihat sambaran golok yang berseliwaran di sekeliling tubuhnya. Dan bahwa Kweipa yang telah menyudutkannya sedemikian rupa di pojok ruangan itu juga sama sekali tidak membuat gadis ini gugup. Anak yang luar biasa ini tenang-tenang saja, dan ketika dalam satu pekek kegusaran yang amat dasyat Kweipa mengayunkan goloknya ke atas kepalanya, tiba-tiba Kioklan meledakan cambuknya sambil berteriak kepada gurunya. Subo, gerakan apa yang harus kulakukan? Dan wanita tua yang berdiri di tengah ruangan itu berseru. Gunakan sikap Dewa Dewi memasang dupa, Kioklan. Tangkis metu golok dengan gagang pecutmu. Dan begitu seruan ini lenyap dikumandangkan tiba-tiba Kioklan sudah merendahkan tubuh sambil tertawa. Dengan cepat ia menggulingkan tubuh, menggelinding ke kaki Kweipa. Dan persis golok datang tahu-tahu gagang pecut yang ada di tangannya bergerak ke atas menangkis dengan tepat. Muka tikus jangan menganggu muridku. Dan begitu bayangannya berkeluat, tiba-tiba saja leher Kweipa sudah ditamparnya dari samping. Plak! Kweipa mengeluh pendek dan laki-laki yang hendak mencekik Kioklan itu terpelanting roboh dengan muka kaget. Dia memang lupa memperhitungkan wanita tua yang menjadi guru dari bocah perempuan ini. Maka begitu dia terpelanting roboh segera Kweipa terkejut bukan main. Tamparan yang diterimanya terasa panas dan sakit bukan kepalang, tapi bahwa dia hanya menghadapi wanita setengah bayah saja membuat laki-laki ini menjadi buta kesadarannya. Dia tidak ingat betapa menghadapi anak perempuan itu saja dia belum mampu merobohkannya. Padahal dia bersenjata. Dan kini setelah wanita itu sendiri maju Kweipa malah mengumbar nafsu amarahnya karena dengan tiba-tiba dia sudah melompat bangun dan mementak penuh kemarahan. Siluman betina, apakah kau hendak membela muridmu? Bagus, kalau begitu mampuslah kalian guru dan murid. Dan Kweipa yang tiba-tiba sudah mencabut sepasang pisau belati dibalik ikat pinggangnya itu sekonyong-konyong menerjang ke depan dengan mata melotot seperti mau meloncat. Tapi wanita itu mendengus. Muka tikus berhati-hatilah. Kau rupanya kerbau dungu yang tidak mengenal orang dan ketika Kweipa sudah menyerangnya dengan belati di tangan tiba-tiba wanita ini menggerakkan kakinya. Ia tidak mengelak oleh serangan yang amat buas itu, dan Bun Hwe yang masih dibawa dalam pondongannya itu juga sama sekali tidak membuatnya kerepotan. Tapi ketika Kweipa sudah mengayunkan kedua pisaunya tiba-tiba saja sepasang belati di tangan laki-laki itu bertemu dengan kaki kirinya. Duk-duk. Dua benturan keras itu terjadi serentak, dan Kweipa yang ditangkis kaki lawan yang tampaknya ringan itu mendadak menjerit kaget dengan suara tertahan. Pergelangan tangannya lumpuh, dan begitu dia masih terbelalak tiba-tiba pisaunya sudah mencelak dari tangan. Au. Kweipa terpekik benggong dan belum lenyap dari rasa kagetnya ini tiba-tiba saja tangan kanan wanita itu sudah menampar dadanya. Plak. Kweipa mengaduh perlahan dan begitu dadanya disentuh tangan lawannya itu mendadak dia sudah terjungkal roboh tak dapat bangun kembali. Kweipa benar-benar keok sekarang, dan laki-laki yang roboh dalam dua gebrakan cepat itu melenggong dengan mata, terbuka lebar. Ah, kau! Kau siapakah, wanita tua? Kweipa akhirnya tergagap dengan suara gemetar dalam pertanyaannya ini tapi wanita itu hanya tersenyum mengejek. Dia tidak menjawab pertanyaan Kweipa ini, namun muridnya yang tadi hampir celaka di tangan laki-laki itu berseru nyaring di pojok sana. Muka tikus, apakah kau tidak mengenal ciri-ciri suboku? Hah, dialah Tian San Giok Li, Dewi Giok dari Tian San, lihat hiasan rambut di atas kepalanya itu. Dan Kweipa yang mendapat makian ini langsung saja memandang hiasan rambut di atas kepala wanita itu. Dan begitu dia memandang Kweipa tiba-tiba jadi tertegun. Benar saja. Dia melihat hiasan batu giok yang melekat di atas rambut kepala wanita itu, dan begitu dia memandang ini kontan saja Kweipa jadi pucat mukanya. Ternyata tidak salah. Dia memang berhadapan dengan wanita lihai yang berjuluk Tian San Giok Li. Maka begitu Kweipa mengenal keadaan segera saja laki-laki ini gemetar tubuhnya. Peluh sebesar jagung mendadak memenuhi jidatnya, dan dia yang kenal bahaya itu sudah cepat-cepat menjatuhkan diri berlutut. Sian Li, Dewi, ampunkan aku, aku tidak tahu. Demikian Kweipa mulai meratap. Tapi kalau aku tetap bersalah aku siap menerima hukumanmu. Kau boleh kutungi tangan yang berdosa ini, atau lidahku, atau apapun juga, tapi jangan kau mengambil kenyawaku. Namun Tian San Giok Li menjenggekan hidungnya. Orang Simo, kau menjemukan benar. Apakah begitu sikapmu kalau menghadapi anak-anak kecil, muridku ini misalnya, atau anak laki-laki yang hendak kau bunuh ini? Tangan kanan bong loya itu semakin pucat. Dia terang tidak mampu menjawab pertanyaan wanita lihai ini. Dan Tian San Giok Li sendiri yang tampaknya sebal dengan laki-laki itu sudah menoleh kepada muridnya. Kiyok Lan, seret laki-laki ini dan ikat tubuhnya. Aku tidak mau lagi berada di sini. Hayo keluar. Namun Kiyok Lan melompat maju. Tapi Tuan Tanah Sibong, Subo, bukankah kita hendak memberinya hajaran? Hektometer, dia sudah meloloskan diri lewat pintu rahasia, Kiyok Lan. Dan aku tidak ada nafsu untuk mencari-cari babi gemuk itu. Ah, tapi Tuan Tanah itu yang mencari gara-gara, Subo, masa kita hendak melepaskannya begitu saja? Tidak, aku ingin mencari Tuan Tanah itu, Subo, dan memaksanya untuk memenuhi kehendak kaisar. Hektometer, kau hendak menyeret-nyeret ke gurumu dalam urusan negara, Kiyok Lan? Melibatkan diri dalam masalah tanah dan pajak orang lain? Ah, ini bukan urusan orang lain Subo, ini adalah urusan rakyat kita sendiri, urusan bangsa kita sendiri. Apakah Subo tega melihat petani-petani kecil itu ditindas oleh kaum hartawan yang berhati keji? Lihat Bong Loya itu, dia ternyata tidak segan-segan untuk membunuh kaum muruhnya sendiri yang tidak bisa bekerja. HMM. Tian San Gioli mulai mengerutkan alisnya. Kata-kata muridnya yang amat patriotik. Itu membuat matanya bersinar, tapi ketika tiba-tiba di luar gedung terdengar suara rebut-ribut mendadak dia mengangkat dagu. Pada saat itu kebetulan Bun HWI membuka mata, dan remaja tanggung yang sudah sadar dari pingsannya ini sekonyong-konyong meronta. Tian San Gioli melepaskan anak itu, dan Bun HWI yang mendengar ucapan terakhir dari Kiyok Lan itu tiba-tiba berseru penuh semangat. Benar, orang macam Bong Loya itu adalah iblis berkedok manusia. Di mana sekarang tuan tanah Jahanam itu. Dan Bun HWI yang bentrok dengan KWipa terbelalak di atas lantai ini mendadak beringas mukanya. Dengan penuh kemarahan dia melompat mendekati laki-laki bermuka tirus itu, akan tetapi ketika dia hendak menyambar golok di dekat KWipa untuk membacokan senjatanya, tiba-tiba wanita tua yang berdiri di situ mendorongkan lengannya. Bocah si Bun, jangan membunuh orang, dan Bun HWI yang hampir menyentuh golok KWipa ini mendadak berseru kaget. Senjata tajam yang akan diraihnya itu sekonyong-konyong terbang. Seperti mempunyai sayap, dan ketika dia menoleh ternyata golok itu sudah berada di telapak tangan si wanita tua. Aha! Bun HWI tertegur dan sementara dia membelalakan matanya ini tiba-tiba suara ribut-ribut di luar semakin keras. Dan begitu suara ini memasuki gedung tiba-tiba saja pintu dalam dejebol orang. Sekarang tampaklah apa yang sebenarnya yang terjadi ini. Kiranya pemerontakan. Kaum petani. Dan begitu mereka melihat Bun HWI di dalam ruangan segera orang-orang itu berteriak-teriak memanggil namanya. Tiga ratus petani bong loya meluruk masuk, dan mereka berteriak sambil menendang meja kursi itu tampaknya marah besar. Bun HWI, mana malopek? Bun HWI, mana itu Jahanam Shibong? Dan teriakan mereka yang senada dan mengaduhkan suasana itu menjadikan gedung bong loya ramai sekali. Keadaan benar-benar menjadi kacau, dan Bun HWI yang tidak menyangka akan kedatangan teman-temannya ini sejenak membelalakan mata. Remaja tanggung itu tampak terpukau, tapi ketika tiba-tiba para temannya itu menyerang Kioklan dan si wanita tua yang dikira musuh, pemuda ini jadi terkejut sekali. Dengan cepat dia sudah melompat ke depan, lalu kedua tangannya yang diangkat ke atas disusul teriakannya yang lantang itu mengejutkan semua orang. Kawan-kawan, jangan serang mereka ini. Mereka itu bukan musuh. Lalu Bun HWI yang sudah menghadang gagah di depan guru dan murid itu sudah menangkap sebatang linggis yang dihantamkan ke arah Kioklan. Perbuatannya ini mengejutkan penyerang, dan teman Bun HWI yang tidak menyangka majunya pemuda itu berteriak kaget. Bun HWI, awas! Tapi karena serangan sudah terlanjur dilakukan dan melompatnya Bun HWI juga amat tiba-tiba sekali maka hantaman linggis itu pun tidak dapat dihindarkan. Bun HWI terpukul telak, dan suara pelak. Yang keras dari hantaman senjata itu membuat Bun HWI terpelanting roboh. Aunggah! Pemuda ini mengeluh pendek dan tubuhnya yang terguling-guling di atas lantai itu membuat semua orang merasa kaget. Si penyerang kontan memburu maju, dan kaum petani yang tadi berteriak-teriak itu tiba-tiba semuanya jadi tertegun. Hiruk pikuk serbuan sekonyong-konyong dihentikan, dan keadaan yang tiba-tiba menjadi sunyi ini tampak aneh sekali. Orang yang menyerang Bun HWI sudah membungkukan tubuhnya, dan Bun HWI yang menyeringai kesakitan itu diangkat. Bun HWI, kau terluka. Namun Bun HWI tersenyum. Tidak lo tuaku, tapi hanya sedikit pedis saja di telapak tanganku. Dan pemuda yang sudah bangkit berdiri dengan tubuh terhuyung itu lalu menghampiri teman-temannya. Kawan-kawan, jangan kalian menyerang Jiwili Hiap, dua pendekar wanita, ini. Mereka adalah cuan penolongku. Dan Bun HWI yang sudah menjatuhkan diri berlutut di depan wanita tua itu berkata, Lo Chiampual, mengaturkan ribuan terima kasih atas budi pertolonganmu. Di sini aku mewakili teman-teman untuk memohon maaf bahwa mereka hampir saja menyerangmu. Mereka tidak tahu siapa engkau, dan didorong kemarahan terhadap Bong Loya. Mereka mengira engkau kerabat atau sanak keluarga Bong Loya. Maafkan, Lo Chiampual, dan terima kasih sekali lagi atas budi pertolonganmu. Lalu Bun HWI membenturkan dahinya di atas lantai itu bangkit berdiri. Dengan tenang dia memutar tubuh, dan 300 petani yang berdiri di hadapannya itu dipandang satu persatu. Kawan-kawan megapa kalian datang kes ini? Bagaimana dengan pekerjaan kalian? Baru Bun HWI mengeluarkan pertanyaan ini sekonyong-konyong kaum petani itu berteriak. Kami ingin membebaskanmu, Bun HWI. Kami ingin berontak terhadap kekejaman Bong Loya. Ya, kami ingin mengikuti jejak keberanianmu, Bun HWI. Kami ingin berontak terhadap Bong Loya. Maka pekek ingin berontak terhadap Bong Loya itu pun susul menyuslah. Mereka rata-rata meneriakkan kemarahannya dengan penuh kebencian, dan Bun HWI yang mendengar suara mereka ini jadi terharu. Terutama maksud mereka yang hendak membebaskannya dari tawanan Bong Loya itu. Maka begitu teriakan mereka semakin meluap Bun HWI tiba-tiba mengangkat tangannya ke atas. Kawan-kawan. Bun HWI berseru nyaring. Menanggapi maksud kalian yang ingin memberontak terhadap Bong Loya aku setuju-setuju saja. Tapi kalian jangan bertindak serampangan. Bong Loya memang manusia keji yang tidak berperi kemanusiaan, dan dia patut dihukum. Tapi orang lain yang tidak tahu apa-apa seperti para pelayannya itu jangan kalian ganggu. Mereka tidak bersalah, mereka rakyat kecil 52 kolektor e-book seperti kita juga. Karena itu jangan kalian menganggu orang-orang macam ini. Apakah kalian mengerti apa yang kumaksudkan? Hanya Bong Loya serta kaki tangannya itulah yang boleh kalian hukum, sedangkan orang lainnya yang tidak bersalah tidak boleh kalian ganggu. Mengertikah kalian? Serentak orang-orang itu menjawab. Ya, kami mengerti Bun HWI. Dan memang Bong Loya serta kaki tangannya itulah yang menjadi sasaran kami. Tapi kalian hampir saja menyerang Jiwi Lihiyab ini, kawan-kawan. Bun HWI memprotes. Karena itu sekali lagi jangan serampangan. Mengertikah kalian? Orang-orang itu mengangguk. Beberapa di antaranya ada yang merah mukanya, dan orang yang dipanggil lalu tuaku. Oleh Bun HWI tadi mendadak berlutut di depan Kyoklan. Nona cilik. Demikian petani itu berkata dengan suaranya yang jujur. Aku orang silu hampir saja memukulmu tanpa sengaja. Karena itu maafkan aku, Nona. Dan percialah bahwa aku tidak akan berlaku sembrono lagi. Lalu petani lu yang sudah bicara belak-belakan meminta maaf di depan Kyoklan ini bangkit berdiri. Dia tidak malu-malu, dan Kyoklan yang melihat watak orang yang begitu jujur tak tahan untuk tidak tertawa. Lu tuaku, kau memang petani kasar, tapi hatimu ternyata halus. Siapa tidak tahu akan ketidak sengajaanmu ini? Sudahlah, lu tuaku, aku tidak apa-apa. Semua itu hanya kesalahpahaman saja. Maka petani lu yang melihat Kyoklan tertawa malah tersenyum lebar. Dia menjadi girang, dan sambil melangkah mundur dia berkata kepada Bun HWI. Wah, kalau kau sudah ditolong oleh mereka ini tentu pamanmu juga selamat, Bun HWI. Tapi dimanakah orang tua itu? Dan Bun HWI yang mendapat pertanyaan itu tiba-tiba tertegun. Tapi belum dia menjawab sekonyong-konyong orang sudah melihat KWI yang roboh di atas lantai. Dan begitu orang melihat tangan kanan bong loya itu tiba-tiba saja mayat malopek yang ada di belakang laki-laki itu tampak. Hei, itu mau KWI, Pak. Orang-orang berteriak. Ya, dan itu tubuh malopek. Maka begitu mereka melihat orang yang menjadi tangan kanan bong loya ini segera saja kaum petani itu berhamburan menyerbu. Mereka berteriak-teriak dengan penuh kemarahan, dan KWI, Pak yang terluka oleh tamparan Tian San Gioli itu menjadi pucat mukanya. Dia tidak dapat meloloskan diri, dan kaum petani yang seperti iblis-iblis haus darah itu membuat dia berlaku nekat. Mayat malopek yang ada di dekatnya sekonyong-konyong disambar, dan petani-petani yang tidak tahu bahwa malopek sudah tewas tiba-tiba dibentak Hei, mundur semua. Kalau tidak kakek ini akan kubunuh. Maka kaum petani itu pun jadi tertegun dibuatnya. Sejenak mereka terpaku oleh ancaman yang dikira sungguh-sungguh itu. Tapi Kioklan yang melihat keculasan itu melompat maju dengan bentakan marah. Muka tikus, kau benar-benar keji sekali. Orang sudah menjadi mayat pun masih tega kau Sandra. Hayo lepaskan mayat kakek itu. Dan Kioklan yang sudah menyerang KWI, Pak melayangkan tendangannya ke tangan laki-laki itu. KWI, Pak terkejut, dan laki-laki yang terkesiap oleh serangan Kioklan ini terpaksa melepaskan cekalannya. Mayat malopek dilempar, dan kaum petani yang sadar telah ditipu oleh tangan kanan Bongloya ini serentak berteriak marah. Mereka meluruk maju, dan KWI, Pak yang semakin kalut oleh serbuan ini menjadi gugup. Dia berhasil menggelakan tendangan Kioklan, tapi tamparan gadis itu yang menyambar pelipisnya tidak sempat dia hindarkan. Maka begitu terdengar suara pelak, tubuh laki-laki ini pun terjungkal. KWI, Pak mencoba menyelamatkan diri dengan bergulingan menjauh, tapi saking gugup dia tidak tahu bahwa tubuhnya yang bergulingan ini malah menyongsong serbuan kaum petani. Maka begitu laki-laki ini sadar semuanya pun sudah terlambat baginya. Kaum petani yang memarah itu sudah menghujaninya dengan pukulan, dan mereka yang rata-rata membawa senjata apa adanya seperti kaki kursi atau linggi serta pacul itu pun bertubi-tubilah menghujani tubuhnya. KWI, Pak tak dapat mengelak, dan laki-laki yang menjadi sasaran kaum petani yang memerontak ini akhirnya menjerit ngeri. Dia terkapar roboh, dan ketika sebuah golok menancap di dada laki-laki itu akhirnya KWI Pak tak dapat lagi mengeluarkan teriakan dan roboh binasa. Sekarang tuaslah tangan kanan bong loya ini, dan golok yang masih bergetar di dada kanannya itu dicabut. Ternyata yang mengakhiri riwayat laki-laki ini adalah bun HWI, dan remaja tanggung yang tampak beringas mukanya itu mengigil tubuhnya. Dia tidak tahu kalau pamannya sudah binasa, dan bahwa di tempat itu adalah KWI Pak yang menganiaya mereka berdua maka maklumlah dia bahwa pamannya itu telah terbunuh oleh tangan kanan bong loya ini. Maka begitu KWI Pak mempermainkan mayak pamannya, bun HWI menjadi marah sekali. Dia benar-benar seperti setan haus darah, maka begitu dia berhasil mengakhiri nyawa laki-laki keji ini bun HWI lalu mencucurkan air mata. Dia menjadi sedih sekali oleh kematian pamannya itu, dan teringat akan jenazah orang tua ini bun HWI tiba-tiba menubruk mayatnya. Sambil menangis dia menelungkupkan mukanya di dada orang tua yang sudah menjadi dingin itu, lalu dengan sumpahnya yang penuh dendam dia berbisik gemetar melopek tenanglah engkau di alam bakah sana. Percayalah aku tidak akan membiarkan bong loya hidup di atas muka bumi ini. Dan biarpun KWI Pak yang membunuhmu telah tewas namun cuon tanah itu beserta antek-anteknya itu pasti akan ku nasmi. Dan di samping bong loya, cuon tanah yang keji akan ku bunuh. Maka begitu mengakhiri sumpahnya bun HWI tiba-tiba melompat bangun. Sinar matanya berkilat-kilat, dan para petani yang tampaknya menunggu pahlawan cilik. Ini memberikan komandonya sekonyong-konyong juga menegahkan kepala mereka. Mereka memang kaum sederhana semuanya, dan di antara 300 petani kecil itu, sesungguhnya hanya Malopek dan bun HWI inilah yang terpelajar. Dalam arti kata bun HWI dan pamannya itulah yang paling pandai di antara mereka semua karena, Malopek sesungguhnya dulu adalah bekas seorang guru sastra. Maka begitu Malopek terbunuh otomatis orang paling pintar. Sekarang adalah bun HWI. Dan bun HWI yang sedang diamuk dendam pembunuhan itu mengangkat geloknya kawan-kawan apakah kalian sudah puas dengan terbunuhnya si muka tikus ini? Dan kaum petani itu pun serentak mengacungkan senjata mereka. Jika tidak, kami ingin membunuh Bong Loya dan kaki tangannya yang masih ada, bun HWI. Dan selama mereka masih ada kami tidak akan pernah puas. Baik, kalau begitu mari kita dobrak tempat tinggal Jahanam Shibong ini. Dan siapa yang pertama kali berhasil menemukan tuan tanah itu dia berhak membunuhnya pertama kali. Lalu bun HWI yang sudah melompat ke dalam gedung tuan tanah itu memutar-mutar goloknya dengan penuh beringas, itulah golok KWI yang dipakai menyerang Kyoklan, dan dia yang memunggutnya ketika golok itu terjatuh, kini mempergunakannya sebagai senjata. Dan para petani yang tidak perlu dikomando lagi itu sudah menyusulnya ke dalam dengan teriakan mereka yang hiruk pikuk. Kaum petani ini sudah menyerbu seperti tentara liar masuk kampung, dan mereka yang mengikuti jejak bun HWI ini sebentar saja menendangi meja kursi yang menghalangi jalan. Kini suasana menjadi gaduh lagi-lagi dan pekek kemarahan mencari-cari hartawan Shibong itu membuat keadaan hingar-bingar. 300 pemerontak itu memecah diri, dan mereka yang menyerbu di delapan penjuru gedung hartawan Bong ini membuat panik para pelayan yang bertemu para demonstran. Itu semuanya gugup, dan semua pelayan yang terdiri dari kaum wanita itu gemetar tubuhnya. Mereka ada yang pingsan dan beberapa di antaranya yang sampai terkencing-kencing ini ngelosor lumpuh seperti kain ambruk. Keadaan jadi lucu, dan juga menegangkan. Dan kaum petani kecil yang akhirnya tidak berhasil menemukan tuan tanah itu mulai merasa curiga. Mereka merasa aneh dengan menghilangnya hartawan itu, dan juga para kaki tangannya juga tidak tampak batang hidungnya membuat mereka memaksa seorang pelayan menunjukkan keganjilannya. Dan disinilah mereka baru tahu. Kiranya hartawan Shibong itu menuju ke gudang di belakang kompleks perumahannya. Dan begitu mereka menyerbu ke sini tiba-tiba saja mereka itu terbelalak. Dua buah mobil menderu lewat. Dan Bongloia yang melambaikan tangannya dengan ketawa ejekannya itu mengulurkan lengannya dari kaca mobil. Dan di belakang mobil situan tanah ini, melaju dengan tidak kalah cepatnya tampaklah para kaki tangan itu bersorak-sorak di dalam sebuah truk yang terbuka bagian belakangnya. Ah, kiranya si hartawan Jahanam itu beserta kaki tangannya telah melarikan diri dengan kendaraan alam Martin. Maka begitu kaum petani ini tahu segera saja mereka itu tertegun. Musih yang dicari-cari tiada dapat, dan mereka yang sudah bersusah payah dengan kemarahan yang meluap itu akhirnya mendapatkan hasil nol besar. Para petani ini tampak kecewa, dan mereka yang tidak dapat mengejar tuan tanah yang dibenci itu akhirnya kembali ke dalam gedung. Di sini mereka mengobrak abrik harta si tuan tanah itu, dan kekecewaan akibat larinya Bongloia bertambah besar ketika diketahui bahwa hartawan itu kiranya juga telah membawa serta belasan peti uang emasnya. Ini berarti Bongloia masih dapat hidup enak di tempat lain, dan kaum petani yang geram atas kelicikan hartawan ini akhirnya menerima saja apa yang tertinggal di situ. Terutama tanahnya yang ribuan hektare itu. Dan kaum petani yang memang dasarnya wataknya yang sederhana ini akhirnya nerimo. Hari itu juga mereka mengadakan pembicaraan bersama, dan tanah Bongloia yang amat luas dibagi-bagi. Semua ini dipimpin Bun Hwi, dan bahwa pemuda tanggung itu tampak gagah di depan ratusan petani ini sungguh diam-diam membuat Tian San Giokli dan Gioklan kagum sekali di dalam hatinya. Akan tetapi tokoh wanita dari pegunungan Tian, San ini tidak mau turut campur. Dia memang sengaja membiarkan semuanya itu terjadi di depan matanya. Seperti kematian Kweipa tadi umpamanya. Karena kalau saja si Muka Tirus itu tidak bermain curang barangkali ia akan turun tangan mencegah orang membunuhnya. Tapi karena laki-laki itu ternyata curang dan tidak malu-malu menggunakan mayat malopek maka dia jadi dingin untuk membantu orang macam begitu. Tian San Giokli bersikap tawar. Tidak tergerak menyelamatkan orang semacam Kweipa. Tapi Bun Hwi yang sibuk memimpin musyawarah. Kaum petani itu sebaliknya dipandang dengan meco bersinar-sinar. Dia ingin tahu apa akhirnya yang akan diperbuat pemuda ini. Dan Bun Hwi yang tampak sibuk membagi-bagi tanah rampasan itu dilihatnya selalu mementingkan keperluan orang lain daripada dirinya sendiri. Dan ini membuat wanita sakti ini semakin kagum. Keponakan malopek ini tampaknya tidak berpura-pura. Artinya apa yang dialakukan itu sungguh-sungguh keluar dari pancaran hatinya. Dan ketika pemuda itu selesai membagi-bagi tanah untuk semua temannya barulah semua orang terkejut ketika mendapat kenyataan bahwa Bun Hwi sendiri yang merupakan pelopor. Itu tidak mendapat bagiannya. Dan orang pertama yang memgetahui keganjilan ini adalah petani silu. Hi, kenapa kau tidak mendapat bagianmu, Bun Hwi? Petani itu berteriak kaget. Tapi Bun Hwi tersenyum pahit. Aku tidak membutuhkannya, lutu aku. Asal kalian sudah memperolehnya cukuplah bagiku. Ah, itu tidak mungkin, Bun Hwi. Kalau begitu ambillah bagianku. Petani silu tiba-tiba mengangkat tangannya. Atau kita boleh berbagi dua. Namun Bun Hwi tetap menggeleng. Tidak. Aku betul-betul tidak ingin memiliki tanah tuaku. Setidak-tidaknya untuk saat ini. Dan kalau kau memaksanya pun tentu juga akan sia-sia. Aku ingin keluar dari dusun kileng ini, ingin merantau. Aha. Sekarang semua orang benar-benar terkejut dan pernyataan Bun Hwi yang amat di luar dugaan itu membuat mereka tertegun. Tapi petani silu mendadak melompat maju. Bun Hwi. Petani yang berusia tiga puluhan tahun itu gemetar. Kenapa kau berfikiran begini? Apa kami telah berbuat sesuatu kesalahan kepadamu? Melupakanmu dalam masalah pembagian tanah ini misalnya? Ataukah kamu kecewa karena sejak mula kami tidak menolong pamanmu? Bun Hwi memandang petani ini. Lutwako, jangan menduga yang tidak-tidak. Aku tidak memiliki perasaan apapun terhadap kalian semua selain rasa persaudaraan. Aku tidak ingin mendapatkan bagian tanah ini bukan karena kekecewaanku terhadap kalian melainkan karena aku ingin merantau, itu saja. Dan terus terang, hasrat merantau ini didorong oleh kedukaanku melihat tewasnya melopek. Ah, kalau begitu kau merasa kecewa terhadap kami yang tidak dapat menyelamatkan pamanmu itu, Bun Hwi. Bun Hwi menggelengkan kepalanya dengan matlah, terharu. Tidak bukan begitu tuh aku. Jangankah salah paham? Aku tahu kalian adalah petani-petani lemah yang selama ini tidak berdaya menghadapi kekejaman Bongloia. Dan karena itulah selama ini kalian diam saja didrah dan disiksa. Tapi bukan itu masalahnya, tuh aku. Melainkan semata metu karena aku ingin meninggalkan tempat ini untuk melenyapkan kedukaanku. Aku ingin memburu Bongloia, dan aku juga ingin membasmi orang-orang macam tuan tanah si Bong itu agar kehidupan kaum petani tidak tertindas. Ah, sekarang semua orang tertegun dan petani lu yang berkaca-kaca matanya itu mendadak mengepalkan tinjunya. Dengan muka berapi dia memandang ke depan, lalu Bun Hwi yang baru menyelesaikan kata-katanya itu disambut seruannya yang penuh semangat. Kalau begitu aku ikut bersamamu, Bun Hwi. Dan apapun yang terjadi di depan metu kita hadapi berdua. Sekarang Bun Hwi yang ganti merasa kaget. Apa, tuaku, kau ikut bersamaku? Ya, aku juga ingin memburu Jahanam si Bong itu, Bun Hwi. Aku juga ingin membasmi tuan-tuan tanah yang menindas rakyat. Ahaha. Bun Hwi melangkah mundur dan petani lu yang dipandang terbelalak itu akhirnya diawasi dengan kening berkerut. Dengan kepala digelengkan tegas dia menolak keinginan temannya ini, dan Bun Hwi yang sudah memegang lengan petani silu itu berkata. Lu tuaku, maafkan sebelumnya bahwa aku tidak bisa menerima pernyataan baikmu ini. Bukannya aku tidak senang kau ikut melainkan karena aku melihat bahwa sudah semestinya kau tinggal bersama saudara-saudara yang lain di sini. Kalau aku pergi dan kau juga pergi, lalu siapa yang akan memimpin saudara-saudara kita di sini, lu tuaku? Tidak, aku tidak setuju. Dan kalau kau ikut aku justru merasa tidak senang. Hi, kenapa, Bun Hwi? Petani silu itu terkejut. Karena kau harus memimpin saudara-saudara di sini, tuaku. Karena kau harus memimping mereka dan menjaganya dari segala bahaya bersambung.